Assalamualaikum, balik lagi di Zaini Yahya Apa kabar, saudara-saudara pemburu film horor anti-rungkat? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan banyak rezekinya. Amin Video kali ini gue akan menceritakan dan sekaligus membahas sebuah film Tebo Rungkat dari Kabupaten Texas Setelah 50 tahun lamanya, si Tebo Rungkat bertopeng wajah manusia ini kembali meneror salah satu kota di Kabupaten bagian Texas Film ini berjudul Texas Kensaw Massacre 2022 Yang menceritakan tentang sekelompok influencer muda yang melakukan kunjungan bisnis ke sebuah kota terpencil Namun, tanpa mereka sadari, kota tersebut merupakan tempat si Tebo Rungkat bersembunyi Dan si Tebo Rungkat itu pernah menjadi momok mengerikan di tahun 1973 Oke, daripada penasaran, sering depo banyak rungkat dan gak pernah maksuin Langsung aja ke pembahasannya Film ini diawali dengan diputarnya sebuah rekaman berita tentang kekejaman si Tebo Rungkat Dimana cuplikan ini diambil dari film Texas Kensaw Jadul Pada tahun 1973, 5 orang anak muda telah dibantai secara keji oleh seorang pria gila bersenjatakan sebuah senso Tapi untung saja, dari kelima korban tersebut, remaja bernama Sally adalah satu-satunya korban yang berhasil selamat dengan menumpang mobil reot yang melintas Dan dari keterangan Sally, polisi akhirnya mendapatkan informasi bahwa si Tebo Rungkat itu selalu menggunakan topeng kulit manusia dalam melakukan aksinya Namun, sampai saat ini polisi masih belum bisa menemukannya apalagi menangkap si Tebo Rungkat tersebut Setelah pemutaran video selesai, seorang remaja bernama Lila begitu asik menonton video itu sedari tadi Dan karena gak enakan, cuma ikut nonton aja Dia pun lanjut berbelanja dan jajan sebuah pembuka botol cupang bermodel senso Kemudian, tanpa sengaja Lila memperhatikan foto Sally, si remaja yang selamat dari pembantaian tersebut Si pemilik toko pun mengatakan wanita hoki itu kini menjadi seorang polisi hutan di kabupaten Texas Dan sampai saat ini, Sally pun masih menyimpan dendam sama si Tebo Rungkat Kini dia ingin membantai balik si Tebo, karena sudah membantai teman-temannya itu selama puluhan tahun terakhir Di tengah obrolan mereka, Neng Lila yang seorang artis sinetron mengajak adiknya ini untuk segera melanjutkan perjalanan Karena sebelum malam mereka harus secepatnya tiba di kota Harlow Tak lama kemudian, Lila dan kakaknya yang bernama Melody menghampiri kedua temannya yang berada di sebuah mobil berteknologi tinggi Lalu tiba-tiba, mereka melihat kedatangan seorang pengendara mobil yang membawa pistol Kelakuan koboynya pun membuat jiwa tengil Melody bangkit dan ngecengin pria itu Ketika mendengar bacotan Melody, pria bernama Richard ini pun berkata Neng, goyangin abang dong Neng Karena kesal, mereka pun akhirnya segera cabut Di tengah perjalanan, Melody bersama teman-temannya sudah tidak sabar untuk segera tiba di kota Harlow Karena setelah mereka berhasil membelinya dari pihak-pihak bank Emok Mereka berniat untuk merombak bangunan-bangunan tua di kota itu menjadi kawasan yang komersil Tak lama kemudian, tiba-tiba si koboy Richard menyalip mereka dengan mobil berkenal pot pegmen nan rungkat Mas John yang melihat asap ngebul bagaikan kompor meleduk itu terlihat emosional Setelah 7 jam melakukan perjalanan, mereka pun tiba di kota Harlow Dan ketika sedang asik melihat keadaan, tiba-tiba mereka melihat si koboy Richard berada di salah satu bangunan di kota itu Dan setelah dilihat-lihat, ternyata Richard adalah seorang kontraktor yang sebelumnya sudah dihubungi oleh si mas John Lalu si mas John langsung menyuruh warga lokal ini untuk secepatnya membenahi kota yang rungkat ini Karena sebentar lagi akan banyak investor yang akan menyurvei tempat ini Tak lama kemudian, Lila merasa heran dengan keberadaan bendera perang yang masih terpajang di salah satu bangunan Dirasa merusak pemandangan, si mas John dan Melody berniat untuk mencopotnya Lalu mereka pun langsung masuk ke bangunan bekas panti asuhan itu Karena terasa sulit, si mas John berniat untuk menunggu Richard saja Lalu tiba-tiba mereka ditemui seorang emak-emak yang tinggal di bangunan itu Terlihat mereka pun heran karena mengira semua penghuni kota ini sudah diungsikan Merasa ada tetangga baru, si mak pun menjamu mereka dengan minuman teh tubruk cap anti rungkat Kemudian, film menceritakan bahwa ia adalah pendiri panti asuhan yang sudah berumur puluhan tahun ini Namun, apapun yang emak itu katakan, Melody tetap menyalahkan si emak Karena sudah tinggal di properti yang sudah disita oleh bang emok Mendengar hal rungkat itu, si emak pun berkata Aku tidak ada urusan dengan bang emok Aku memiliki sertifikat bangunan ini Akan tetapi, si emak yang sudah sakit-sakitan malah bingung Saat mas John memintanya untuk menunjukkan sertifikat bangunan ini Cek cok pun terjadi karena si mas John menyangka omongan si emak tidak ada benarnya Hingga membuat si mas John kesal dan pergi sambil memaki-maki si emak Kemudian, Melody yang kasihan pun meminta si emak untuk pergi dan tinggal di panti jompo saja Dan tiba-tiba, keributan itu membuat seseorang keluar dari dalam kamar Saat jantung si emak mulai kumat, si emak berkata Kembalilah ke kamar muna, emak baik-baik saja Setelah pria itu pergi, si emak mengatakan bahwa pria itu adalah anak asuhnya yang terakhir Dan memiliki kelainan sejak kecil Tak lama kemudian, si mas John yang merasa sok benar dan merasa sok ganteng Datang membawa dua pelokis Para pelokis ini pun merasa kesal karena si emak masih saja tinggal di rumah ini Saat kondisi si emak makin parah Pria bongsor itu pun kembali datang dan berniat untuk segera membawa si emak ke rumah sakit Ditemani oleh si mas John Akan tetapi, karena para investornya sudah datang Pacar si mas John yang bernama Ruth lah yang akhirnya menemani keluarga ini ke rumah sakit Sedangkan si mas John harus menyambut para investor tersebut Di tengah perjalanan, kondisi si emak semakin memburuk Tanpa diduga, si emak pun akhirnya meninggal Kejadian itu pun membuat semua orang panik Lantas, Ruth langsung memberikan pesan kepada teman-temannya Bahwa si emak yang mereka usir sudah meninggal Sementara itu, si anak bongsor ini berusaha menolong emaknya Yang selama ini menyayanginya Dia pun melihat si plokis ini Si anak pun melampiaskan amarahnya Keberingasan anak itu pun membuat mobil polisi itu rungkat sejadi-jadinya Dan hingga Ruth pingsan Sin kembali ke Melody Melihat pesan dari temannya Sontak dia pun kaget dengan nasib si emak Ia pun merasa bersalah Karena telah mengusir dan membuat penyakit si emak kambuh Kemudian, Melody mengatakan kabar buruk itu kepada si mas John Lalu, karena Melody merasa bersalah Ia pun memutuskan untuk segera pergi dari tempat rungkat tersebut Meski terjadi perdebatan dengan si mas John Melody bergegas menemui adiknya yang sedang bersama si koboy Richard Saat mereka bertemu Melody menceritakan apa yang sebenarnya terjadi Dikarenakan panik Mereka pun sepakat untuk pergi dari tempat rungkat ini Sementara itu, si koboy yang mendengarkan pembicaraan mereka terlihat kesal Karena tetangganya itu kini sudah tewas Dalam keadaan yang masih lemah Ruth melihat si anak bongsor Sedang melakukan sesuatu terhadap jasad emaknya Di tengah keadaan yang mencekam Ruth berusaha meminta bantuan lewat radio plokis Ternyata, si anak bongsor itu adalah sang top global rungkat dari Texas Yang bernama si Tebo rungkat bertopeng wajah manusia Keadaan mengerikan ini pun Ruth ceritakan dalam radio itu Dan untung saja Panggilan itu terdengar oleh si pemilik toko Untung saja Ruth yang pura-pura AFK ini Berhasil mengelabui si Tebo Setelah si Tebo pergi Ruth seolah mendapat kesempatan untuk kabur Akan tetapi perjuangan Ruth terhenti Saat si Tebo mendedel perut Ruth menggunakan pecahan kaca boil Setelah mendedel Ruth Si Tebo rungkat itu pun kembali ke panti asuhan Kembali ke kota Harlow Saat Melody dan yang lain akan pergi Tiba-tiba Richard mengambil kunci mobil Dan kunci bus milik para investor Richard pun seolah kesal Karena si mas John dan yang lain Seperti ingin lepas tangan Dirasa adakah anehan Richard pun meminta si mas John Untuk menunjukkan sertifikat panti asuhan Jika memang benar Mereka mempunyai hak atas rumah si emak Setelah Richard pergi Melody memaksa si mas John Untuk menunjukkan sertifikat rumah itu Karena sertifikat itu tidak ditemukan Mereka pun mulai resah Takutnya si emak memang pemilik sah bangunan itu Lalu mereka berinisiatif Untuk mencarinya di dalam rumah si emak Di sisi lain Setelah mendengar panggilan darurat tadi Si pemilik toko langsung menghubungi Sally Tentang seseorang yang mirip dengan ciri-ciri Si Tebo rungkat Mendengar kabar tersebut Sally yang mempunyai dendam kesumat Langsung prepare untuk menuntut balas Atas kematian teman-temannya Kembali ke Melody dan si mas John Kali ini mereka memeriksa setiap ruangan Guna mencari sertifikat rumah si emak Dan benar saja Sertifikat tersebut memang dimiliki oleh si emak Perasaan Melody pun ripuh Karena ia sudah tega mengusir si emak Dari rumahnya sendiri Mendengar suara panci yang jatuh Si mas John yang kepo langsung mengecek dapur Melihat si Tebo di panci Si mas John pun kaget dan langsung dikoclak pisau dapur Si mas John pun juntai dan muntah darah Lalu tiba-tiba Melody melihat kelakuan si Tebo yang akan melakukan ulti Untung saja Melody keburu kabur sebelum ketahuan Lalu ia bersembunyi di dalam lemari Rupanya Tebo sedang bersedih dan teringat sosok si emak Yang selama ini merawatnya Bahkan si Tebo itu pun berdandan dengan wajah si emak Yang menempel di wajahnya Terlihat Melody pun semakin merasa bersalah Atas apa yang terjadi Di tengah kesedihannya Si Tebo seolah dibuli oleh para investor yang malah berpesta pora di luar rumahnya Dirasa si Tebo sudah pergi Melody berusaha memberitahukan keberadaannya kepada orang-orang Namun sialnya Usahanya sia-sia saja Dan saat si Tebo kembali ke dalam kamar Melody segera bersembunyi di bawah tempat tidur Terlihat Melody pun heran Dengan kelakuan si Tebo yang sibuk menjebol tembok kamar Di sisi lain Ternyata si Mas John masih hidup dan berusaha keluar rumah Karena melihat si Mas John yang seperti zombie Richard pun menghampirinya Sontak Richard pun kaget saat melihat bibir Mas John yang belewer Kemudian si Mas John yang gak kuat menahan penderitaan di pipinya pun Akhirnya tewas Dirasa ada yang tidak beres Richard menyuruh teman si Mas John untuk segera masuk ke dalam bis Kemudian Richard langsung mengecek panti asuhan dengan pistol noskinnya Di saat itu pula Si Tebo mengambil senjata andalannya Yang selama ini ia sembunyikan di dalam tembok kamar Mendengar kedatangan seseorang Si Tebo rungkat berniat untuk memberikannya surprise Dan mereka pun adu mekanik Hingga Richard ripuh saat kakinya diulti si Tebo Setelah ketusuk pecahan kaca Richard yang sekarat pun berusaha memberikan kunci mobil kepada Melody untuk kabur Bagaikan tumbukan dodol garut Kepala Richard pun kecret saat si Tebo menggediknya dengan kapak Balmon Lila yang merasa khawatir kepada kakaknya Lantas pergi ke panti asuhan untuk mencarinya Kembali ke Melody Saat ada kesempatan dia mengambil kedua kunci mobil itu dan segera pergi Setelah dihantam kampak Balmon Melody mendarat di papan yang lapuk dan terperosok Kemudian si Tebo pun mengambil senjata favoritnya Sementara itu Melody yang berada di kolong panti berusaha mencari jalan keluar Di tengah keberingasan si Tebo Melody mendengar suara adiknya Tapi tiba-tiba Setelah bermandikan limbah non-organik Lila berhasil menemukan Melody Akhirnya mereka pun berhasil kabur menuju bis yang masih menggelar party seks Ternyata si Tebo rungkat berhasil merobek ban mobil itu Lalu abang sopir yang tidak tahu apa-apa Langsung mengecek keadaan di luar Betapa kagetnya mereka Saat abang sopir kembali tanpa membawa badannya Dan inilah dia si Tebo rungkat top global teksas Yang ingin melampiaskan keberingasannya Dengan hp iphone hidayah Para investor ini mengancam si Tebo dengan akan memviralkannya Jika melakukan sesuatu Karena sudah muak Si Tebo rungkat legenda teksas ini Membantai orang-orang dengan mudahnya Di tengah kebrutalan si Tebo Melody mengajak Lila untuk bersembunyi di dalam WC Kemudian Melody menyuruhnya untuk segera kabur melalui atap Akan tetapi Si Tebo tak pernah menyisakan makanannya Untung saja Pembuka botol milik Lila bermanfaat Saat semua orang sudah tewas Mereka pun berhasil kabur Di tengah pelarian mereka Sally si polisi hutan teksas Datang dengan gagahnya Sally menyuruh mereka untuk bersembunyi di dalam mobil Sementara ia akan melakukan pembalasan Atas apa yang telah dilakukan si Tebo rungkat 50 tahun yang lalu Dengan bersenjatakan bedil klasiknya Sally pun langsung menuju bangunan panti Saat bertemu dengan si Tebo Bukannya menembak Si Sally malah memaksanya untuk mengingat Apa yang pernah ia lakukan kepada dirinya Dan teman-temannya 50 tahun lalu Akan tetapi Si Tebo malah bodo amat Dan tidak menghiraukan remaja lawas ini Si Tebo pun langsung mengambil senjata favoritnya Untuk kembali memburu dua bersaudara Di sisi lain Lila dan Melody bingung Dengan apa yang harus mereka lakukan Lalu tiba-tiba Betapa girangnya Sally saat dia berhasil membedil si Tebo Akan tetapi Tembakan tersebut bagaikan suntikan imunisasi Buat si Tebo Akhirnya Dendam si Sally pun hanya menjadi mimpi-mimpi indah Saat gergaji mesin menggerus perutnya Bagaikan sampah rumah tangga Sally pun dibanting ke gundukan sampah Lalu tiba-tiba Tapi sialnya Skill ulti tuburkan Johnsonnya masih noob Dan malah nyungsruk ke dalam garasi Karena tabrakan ini Kaki Melody tertusuk wesi-wesi Saat si Tebo kembali memburunya Melody memaksa adiknya untuk segera kabur Dengan berat hati Akhirnya Lila pergi ke tempat Richard Tak lama kemudian Dia melihat si Tebo di depannya Sontak hati Melody pun ripuh Ia pasrah Jika memang harus mati Digodot gergaji mesin berkarat Tapi tiba-tiba Terlihat aksi keren Lila pun gagal total Karena pelor senjatanya habis Tepat pada waktunya Sally yang menahan Mules di perutnya Berhasil menembak si Tebo Hingga membuatnya kabur Sementara itu Sally yang sudah tidak kuat menahan Mules Memberikan bedil klasiknya kepada Lila Dan tak lama kemudian Sally pun tutup usia Kemudian Lila memberanikan diri Untuk melawan si Tebo Dengan bedil klasik Kebanggaan Sally Lalu tiba-tiba Setelah beberapa saat Lila berhasil selamat Dan keluar dari genangan air Tapi sialnya Mekanik si Tebo Berhasil membuat Lila Tidak berdaya Kemudian si Tebo Bersiap Untuk melakukan ulti Saat si Tebo Rungkat kualahan Lila pun kehabisan pelor Tapi ternyata Hanya dengan sekali seset Keberingasan si Tebo Rungkat pun berakhir Di keesokan harinya Lila dan Melody Bersiap untuk pergi Menggunakan mobil canggihnya Setelah semalaman Menguras fisik dan mental Mereka pun menggunakan Auto drive Untuk kembali pulang Edun Betapa shocknya Lila Saat melihat kakaknya Modar Setelah itu Si Tebo pun pulang kampung Kembali ke tempat tinggalnya Yang dulu Apakah teror akan berlanjut Dan film pun selesai Oke semoga terhibur Dengan alur filmnya Dan jangan lupa Like, komen, dan subscribe Agar gue semakin semangat Dan gak mudah rungkat Wassalam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax